Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengaruh peradaban dan tokoh-tokohnya Perkembangan ilmu pengetahuan sangat menakjubkan sehingga zaman ini sering disebut zaman keumasan dunia Islam Berikut ilmu pengetahuan yang berkembang beserta tokoh-tokohnya Pembahasan pertama yaitu kemajuan ilmu tafsir dan hadis Masa kekuasaan Abbasiyah adalah zaman keumasan peradaban Islam Berkembangnya pemikiran intelektual dan keagamaan pada masa itu Antara lain karena kesiapan umat Islam untuk menyerap budaya dan hazana peradaban besar Dan mengembangkannya secara kreatif Faktor penting yang menjadi pendorong perkembangan peradaban adalah Islam memiliki sumber normatif yakni Al-Quran Selain Al-Quran, hadis juga telah mendapat kedudukan penting dalam kehidupan keagamaan muslim Pada masa ini, sekitar abad ke-9 Masehi, hadis sudah dibukukan Dari dua sumber utama inilah, Al-Quran dan hadis, ilmu-ilmu lain mulai berkembang Berikut ini akan diuraikan perkembangan ilmu agama Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang mengalami kemajuan cukup besar Pertama, ilmu tafsir Pada masa dinasti Abbasiyah, perhatian terhadap Al-Quran dapat dilihat dari banyaknya buku yang ditulis untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran Hampir setiap cabang ilmu yang berkembang diawali dengan mengutip dan menaksirkan ayat Al-Quran yang terkait Ilmu tafsir adalah cabang ilmu yang sangat penting bagi perkembangan keagamaan dan keilmuan umat Islam Yang kedua, ilmu hadis Ilmu hadis dan pembukuan hadis juga berkembang Pada awalnya, berbagai hadis dikoleksi oleh para ulama yang dikumpulkan bukan berdasarkan isinya Melainkan lebih menurut peralunya Metode penumpulan ini disebut Al-Musnad Al-Musnad yang paling terkenal adalah yang dihimpun oleh Ahmad bin Kambal 241 Hijriah atau 855 Masehi Kemajuan ilmu-ilmu agama Perkembangnya ilmu tafsir dan hadis diikuti dengan perkembangan ilmu-ilmu keagamaan lainnya Meliputi teknologi atau ilmu kalam dan fikir Para halifah dan pembesar lainnya mendorong Bahkan mensponsori aliran teologi yang sesuai dengan pemahamannya Hal ini menimbulkan perdebatan terbuka dan terkadang meningkat menjadi konflik Berikut ini akan diuraikan ilmu-ilmu agama yang berkembang pada masa dinasti Abasyah Yang pertama adalah A. Ilmu Kalam Sejak abad 11-13 Dominasi dinasti Seljuk menyebabkan tenggelamnya Filsafat Islam Pada sebagian besar wilayah Muslim Pada masa dominasi Seljuk Ini lebih menyukai pengajaran ilmu kalam Daripada Filsafat Meskipun ilmu kalam berkembang dalam bentuk yang lebih filosofis Akhirnya ilmu kalam disebabkan oleh faktor adanya musuh Islam Yang ingin melemahkan Islam Dengan menggunakan Filsafat Serta hampir semua masalah Termasuk masalah agama Telah berubah pola rasa ke pola akal dan ilmu Ilmu Fiki Dalam ilmu Fiki ditinjau dari aspek hukum Pada masa dinasti Abasyah telah muncul dan berkembang aliran atau mashab Yang menawarkan metode dan pendapat yang beraneka ragam Ada empat mashab yang besar yang bertahan di kalangan Sunni Yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali Selanjutnya ada ilmu Tasawuf Ilmu Tasawuf disebut juga ilmu syariat Inti ajarannya ialah tekun beribadah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Menyinggalkan atau menjauhkan diri dari kesenangan dan perhiasan dunia Serta bersembunyi diri dalam beribadah Munculnya ilmu Tasawuf ini dilatar belakang oleh kecenderungan pemikiran Yang bersifat filosofis Sehingga menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam Di antara para pemikir Muslim Mencoba mencari bentuk garakan pemikiran Tasawuf Situasi politik dan perdebatan kalam Menjadi salah satu faktor penyebab banyak ulama Islam Mencari jalan menuju Tuhan melalui pendekatan Tasawuf Dalam konsep ilmu Tasawuf dikenal tahapan atau makam-makam Yang akan dilalui oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya Di antaranya Yang pertama ada zuhud Yaitu kehidupan yang terbebas dari materi duniawi Kedua, mahabbah Yaitu rasa cinta yang sangat dalam kepada Allah SWT Yang ketiga, ma'rifat Yakni pengalaman ketuhanan Yang keempat, al-fana dan al-bakah Yaitu suatu keadaan ketika seorang sufi belum dapat menyatukan diri dengan Tuhan Sebelum menghancurkan dirinya Dan yang terakhir ada itihad dan hulur Yaitu tahapan ketika seseorang telah merasakan dirinya bersatu dengan Tuhan Yang ketiga, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinastia Basia Cukup menakjubkan Karena kaum muslimin mempunyai modal besar Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Mereka melakukan riset dan menganalisis berbagai ilmu pengetahuan Yang pertama, ilmu kedokteran dan farmasi Pada masa dinastia Basia Ilmu kedokteran sangat menarik perhatian di kalangan umat Islam Pada masa itu, didirikan lembaga pelatihan pengubatan Peninggalan zaman Bizantium di Antokya dan Haran di Suria Serta di Iskandaria, Mesir yang sudah melemah dipangkitkan kembali Di wilayah timur adalah Sekolah khusus kedokteran di Jundis Hapur Susiana Warisan masa keemasan Sesania Ilmu perbintangan atau astronomi Pada masa dinasti Abbasia Ilmu perbintangan atau astronomi berkembang pesat Hingga pada masa kekhalifahan Al-Makmun Toko astronomi Islam pertama adalah Muhammad Al-Fazani Ia mengoreksi tabel yang ada berdasarkan teks astronomi India Sidanta Yang ditulis oleh Brahmana Gupta Ilmu pasti riadiat atau matematika Pada masa dinasti Abbasia juga berkembang ilmu pasti atau matematika dan cabang-cabangnya Pada mulanya, ilmu matematika yang dikembangkan umat Islam berasal dari karya-karya bangsa Yunani, Romawi, dan India Dengan demikian, perkembangan ilmu matematika dan cabang-cabangnya memberikan arti penting Bagi perkembangan peradaban dinasti Abbasia Misalnya ilmu geometri yang berfungsi untuk menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang Ilmu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan para perancang bangunan Seperti istana, masjid, dan bangunan lainnya Selanjutnya, yaitu ilmu filsafat Proses penerjemah umat Islam pada masa dinasti Abbasia Terutama, kitab-kitab filsafat Yunani Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Mengalami perkembangan yang cukup besar Para penerjemah saat itu Tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan dari bangsa Yunani Romawi, Persia, dan India saja Tetapi juga mentransfer ke dalam bentuk pemikiran Proses inilah yang disebut dengan helenisasi Ilmu sejarah Sejarah yang cukup penting untuk dipelajari adalah Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW Sebagian besar sejarawan periode dinasti Abbasia Mempelajari dan menulis tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW Tradisi penulisan sejarah di kalangan umat Islam Mencapai tingkat kedewasaannya pada abad ke-9 Beberapa motorik yang mencatat dan menyusun sejarah secara komprehensif adalah Al-Baladuri, wafat 892 Masehi At-Tabari 839-923 Masehi Dan Al-Mas'udi wafat 928 Masehi Penulis sejarah lain yang termasyur adalah Abu Raihan al-Biruni 973-1048 Masehi Yang menulis kitab Tahqik Mahalilhanhin Yaitu sebuah buku yang menguraikan tentang sejarah bangsa India Selanjutnya yang terakhir adalah Ilmu geografi Sebelum abad ke-12 Masehi Istilah geografi tidak pernah digunakan dalam literatur Islam Saat itu hanya disebut bumi Secara umum ada kata yang menerangkan kondisi sebagian wilayah bumi dan berbagai fenomenanya Seperti deskripsi bumi, bentuk bumi, dan jenis-jenis iklim Baru pada abad ke-12 Masehi Istilah geografi atau geografi diperkenalkan oleh Az-Suhri Mufat 1137 Masehi Filsuf dari Kardoba Beberapa ahli geografi yang telah menulis buku tentangnya diantaranya 1. Ibnu Hurdazbi 2. Al-Jahis 3. Al-Biruni 4. Al-Balazuri 5. Yaqud bin Abdullah al-Mahamawi 6. As-Sirafi 7. Ibnu Batutah Demikian presentasi dari kelompok 4 Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax